Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemerintah youtube semua dimanapun anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Agus Muhardiman. Di video saya kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial bagaimana sih cara untuk menjadi seorang youtuber pemula dengan menggunakan handphone. Menjadi seorang youtuber pemula tidaklah sesulit yang kalian bayangkan. Kalian bisa menggunakan sebuah handphone untuk menjadi seorang youtuber. Bagaimana sih caranya? Langsung saja kita ke tutorial. Nah untuk yang pertama kalian harus mempunyai yang namanya sebuah handphone. Sudah pasti ya karena kalian akan membuat youtube dengan menggunakan handphone, kalian harus mempunyai yang namanya sebuah handphone. Di sini saya merekomendasikan untuk handphone yang akan kalian gunakan yaitu handphone dengan berkapasitas RAM 4 ke atas. Kenapa? Karena saya tidak merekomendasikan untuk handphone dengan RAM 4 ke bawah ya karena akan sangat sulit nantinya kalian akan melakukan video editing kalian yang akan kalian gunakan di handphone kalian. Nah langkah yang kedua kalian harus menentukan yang namanya ide sebuah konten. Di sini saya menyarankan untuk ide konten youtube yang akan kalian buat nantinya adalah ide konten yang pekerjaan yang kalian lakukan sekarang, bidang profesionalitas, hobi, dan kegemaran yang kalian senangi. Kenapa saya menyarankan ide konten tersebut? Karena nantinya akan sangat mudah kalian dalam membuat video dari video 1 ke video yang berikutnya. Kebanyakan para youtuber pemula itu sangat sulit dalam menentukan ide konten dari 1 video ke video yang berikutnya. Bagi seorang profesionalitas, hobi, dan kegemaran yang kalian senangi itu sangatlah dengan mudah kalian membuat sebuah video dari video 1 ke video berikutnya. Nah langkah yang ketiga kalian harus men-download aplikasi youtube dan youtube studio. Mungkin kalian semua sudah punya aplikasi youtube, tapi untuk menjadi seorang youtuber pemula kalian harus men-download aplikasi yang namanya youtube studio. Oke teman-teman semua ini untuk aplikasi youtube yang kalian sudah punya semua sekarang. Dan ini tambahannya untuk aplikasi youtube studio. Nah untuk aplikasi youtube studio ini kalian bisa men-downloadnya di playstore. Saya tidak akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara penggunaan aplikasi ini ya. Tapi di video berikutnya saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat channel youtube kalian dan bagaimana cara meng-upload video ke channel youtube kalian. Nah langkah yang keempat kalian harus menguasai yang namanya skill editing video. Seorang youtuber haruslah mampu untuk meng-edit videonya hingga nantinya akan menjadi sebuah video yang baik dan menarik untuk nantinya akan ditonton oleh audiens youtube kalian. Di sini saya merekomendasikan untuk di awal youtuber pemula bisa menggunakan aplikasi kain master. Nah untuk aplikasi kain master ini tuh seperti ini teman-teman. Ini aplikasi kain master. Di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara meng-edit video di kain master ya. Kalian bisa men-download aplikasi ini tuh di playstore teman-teman semua. Nah untuk aplikasi tambahannya tuh kalian bisa men-download aplikasi pixel lab, in shot, fitma recorder bisa, in video, dan kanva. Jadi aplikasi-aplikasi yang saya lingkarin ini tuh, ini tuh yang selama ini saya gunakan untuk aplikasi pengeditan video ya. Untuk di kanva sama pixel lab ini fungsinya hampir sama ya. Ini untuk pembuatan thumbnail atau banner yang menarik di youtube kalian. Untuk thumbnail itu tuh sangat penting ya teman-teman. Untuk bagaimana tampilan thumbnail kalian itu menarik sehingga menjadi daya tarik bagi orang lain untuk meng-klik video kalian dan menonton video kalian. Langkah yang kelima kalian harus melatih yang namanya public speaking. Berbicara yang baik kehidupan kamera sangatlah penting. Karena nantinya informasi yang akan kalian sampaikan akan sangat mudah dipahami dan dimengerti oleh pemirsa yang akan menonton video kalian. Nah langkah yang keenam kalian harus menyiapkan yang namanya penerangan tambahan. Karena kalian menggunakan handphone jadi kalian harus menggunakan penerangan tambahan agar hasil tangkapan kamera di handphone kalian itu jauh lebih maksimal. Nah untuk penerangan tambahnya seperti ini ya pemirsa kira-kira kalian bisa membelinya di toko asisori terdekat. Ini tuh saya beli sekitar 100 ribu rupiah untuk yang paling murah ya. Jadi gak perlu mahal-mahal kalian bisa membelinya dengan harga yang paling murah 100 ribu rupiah. Nah disini bisa di setel untuk tingginya seberapa kalian mau. Dan untuk kakinya seperti ini ya. Nah kalian bisa lihat tingginya itu kurang lebih sekitar 1,5 meter. Ini tuh masih bisa tinggi lagi ya bisa sampai 2 meter. Jadi terserah di tengah-tengah lampunya ini, ini ada holdernya. Nah kalian bisa lihat. Nah ini untuk holdernya. Kalian bisa menaruh handphone kalian disitu. Tapi disini saya menggunakan holder yang ada di atas meja seperti ini. Nah disini kalian bisa gunakan juga untuk holder seperti ini. Ini tuh saya beli sekitar dengan harga 25 ribu rupiah. Ini tuh sangat penting ya untuk youtuber pemula yang akan melakukan video atau pembuatan video dengan menggunakan handphone. Holdernya itu sangat penting kalian untuk kalian taruh di atas meja. Nah ada juga yang versi kaki tiga untuk yang outdoor. Jadi jika kalian ingin melakukan video di luar ruangan dengan permukaan yang tidak rata, kalian bisa menggunakan kaki. Jadi kakinya itu fleksibel ya. Tapi karena disini saya tidak menggunakan untuk di luar ruangan, saya cukup menggunakan holder yang seperti ini. Ini tuh cukup murah ya, cuma 25 ribu rupiah saya beli. Nah ini 100 ribu rupiah. Jadi totalnya itu 125 ribu rupiah. Ada juga untuk tambahannya di atas ini, kalian bisa lihat. Ini tuh lampu akuarium ya. Jadi lampu akuarium ini tuh sebagai tambahan aja ya kalian. Ini tuh saya tuh dikasih dari teman saya karena itu udah tidak terpakai lagi. Tapi ini cukup murah ya untuk lampu-lampu akuarium seperti itu. Tidak terlalu mahal kalau menurut saya. Nah seperti wajah permisa. Jadi tidak terlalu sulit ya. Untuk penerangan tambahannya, kalian bisa membelinya di toko, aksesoris terdekat, atau di mall juga ada itu teman-teman. Demikian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang akan menjadi seorang YouTuber pemula. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.